Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman adeja channel terbes terima kasih masih menyaksikan Maman adeja channel pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua siapa tahu aja teman-teman semua pada penasaran untuk penanaman tomat admin ini usia sekarang sudah 4 bulan setengah dan sekarang akan admin total berapa timbangannya atau tonasinya dan juga kita total apakah penanaman tomat 135 pohon ini untung atau rugi yuk kita saksikan bersama-sama dan teman-teman mungkin masih ingat seperti ini tanaman admin beberapa bulan yang lalu selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman adeja channel tools kali ini admin enggak posting timun dulu kita tidak membahas timun dulu kita membahas tomat ya teman-teman untuk tomat hari ini petikan terakhir tadi pagi dapat satu kilo tiga on ya tapi admin tulis catat di notanya cuma admin tulis satu satu kilo Hai tanggal 7 Agustus tadi laku 5000 dan ini admin cukupkan sampai di petikan yang ini untuk pencatatan kalaupun nanti ada sekilo atau setengah kilo mungkin kedepan tidak admin tulis ya teman-teman karena sudah banyak yang mati tapi Alhamdulillah ya teman-teman untuk tanaman tomat ini admin menanamnya itu tangan panen awal ya kalau menanam udah lupa nanti kita cek lagi untuk panen awal itu tanggal 14 Mei Juni Juli Agustus berarti sekitar tiga bulan nah jadi pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua berapa jumlah timbangan dari tanaman tomat 135 pohon ini yang dulunya bagus ya teman-teman sekarang sudah seperti ini Oke teman-teman eh ini ada juga tanaman yang masih tersisa ya teman-teman ini dulu di sini bagus ya tomat ini dulu seger-seger disini tapi sekarang sudah pada mati nah ini sudah seperti ini ya ini sudah mungkin kalah sama timun ya teman-teman mungkin karena timunnya terlalu rimbun jadi membunuh tomat tapi ini sudah kita sudah bersyukur ya teman-teman sudah lebih dari satu bulan aja memanen itu sudah sudah bagus ya biasanya kan tomat itu cuma usianya cuma tiga bulan ya dari tanam sampai tiga bulan paling lama selesai selesai oke teman-teman selamat menyaksikan catatan-catatan admin ini admin akan jumlahkan semuanya di sini dan videonya sudah admin siapkan jangan di skip ya teman-teman supaya teman-teman betul-betul menyimak berapa tonase dari keseluruhan tanaman tomat 135 pohon oke teman-teman selamat menyaksikan oke teman-teman karena teman-teman mungkin ada yang menunggu berapa tonase dari penghasilan menanam tomat 135 pohon hari ini admin akan total untuk penghasilan tomat 135 pohon karena ini adalah petikan terakhir ya teman-teman tomatnya sudah banyak yang mati tanggal 7 Agustus nah jadi hari ini kita akan total jumlah tonase yang sudah kejual ya teman-teman ada juga yang nggak dijual ya teman-teman ini yang dulu tanggal 14 Mei ini petikan pertama dapat 2 kg tapi ini yang nggak dijual ya teman-teman nah yang masuk ke nota ini sudah admin tulis semua dari 14 Mei sampai 7 Agustus jadi jadi Juni Juli jadi sekitar tiga bulan Alhamdulillah admin metik tomat ya teman-teman untuk usia tomatnya sendiri 4 bulan setengah ya teman-teman tambah 26 tambah 11,5 tambah 11 yang setengah kita tunggu aja yang penting sebelas aja ya tambah 12 tambah 26 tambah 12 tambah 18 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 13 tambah nah tadi ini kan 4,4 nah ini 11,5 jadi kita bulatkan yang ini yang setengah kilo ini masuk sini 4,5 kg ya tambah 5 kg tambah 2 kg tambah 3 kg tambah 2 kg lagi tambah 3 kg tambah 2 kg kita jumlahkan aja 2 tambah 24 56 jadi tambah 6 ya biar cepat kita tambahkan 165 ya teman-teman jadi untuk timbangannya dari 135 pohon dapatnya cuma 165 ya teman-teman jumlah timbangannya 165 oh tadi yang lupa yang setengah kilo belum ya 165,5 kg ya cuma dapat segini jadi ini 135 pohon cuma dapat 165 kg makanya kalau untuk 2 kg belum mencapai target tapi kalau untuk 1 kg sudah cukup dan bahkan lebih ya untuk yang pertama ini waktu itu 18 kg x 5000 ya waktu pertama metik tanggal 20 Mei waktu kedua ya ini kan tanggal 14 yang pertama yang ketikan kedua tanggal 20 Mei ya ya habis lebaran puasa itu dapat 18 kg 18 kg x 5000 berarti yang yang 10 50 ribu ya 8 x 5 40 berarti 90 ribu ya teman-teman ya 90 ribu terus ini tanggal 27 Mei dapat 26 kg 6 x 5 30 2 x 5 100 130 ya teman-teman oke teman-teman admin akan tulis dulu semuanya ya akan admin jumlahkan dulu semuanya di belakang layar aja mulai 2 Juni sampai kesini itu Alhamdulillah dapat harga ya teman-teman harganya bagus 8 9 12 10 ya teman-teman ini untuk dari yang 14 Juli sampai 7 Agustus dapat 118 ribu ya teman-teman sekarang kita jumlahkan untuk yang ini ini tambah 130 tambah 44 ribu jumlahnya 1.021.590 ya teman-teman 1.021.590 ya teman-teman 590 590 ini untuk yang dari 14 Mei sampai 11 Juli dapat 1.021.500 ya teman-teman 590 sekarang kita tambahkan dengan yang ini yang 118 ribu 1.021.590 021 500 kita belakang ajalah 500 ya teman-teman 500 800 8 8 3 1 1 1 1 jadi total dapat duitnya 1.021.138.500 nah disini teman-teman eh admin nggak mau hitung apa namanya pengeluaran-pengeluaran karena admin sambil berjalan eh pupuknya juga campur dengan buatan sendiri intinya admin waktu menanam tomat ini admin punya uang 700 ribu ya teman-teman punya uang 700 ribu punya uang 700 ribu punya uang 700 ribu nah ini termasuk pupuk SP36 posca dan kurya dan lain-lain juga pupuk pupuk yang setelah admin pupuk terus ini dijual terus beli pupuk lagi jadi diputar disitu dan Alhamdulillah dapat penghasilan 137.138.000 nah sekarang dari perputaran-perputaran ini sambil berjalan sambil beli pupuk sambil kita ngejual beli pupuk kita taburkan lagi ke tanamannya jadi kita totalnya seperti ini aja ya karena intinya modal kita itu ini ya jadi nanti paling modal ini kita tambah tenaga kalau tenaga kan sekitar 2 bulan nah ini kita kurangin 700 ribu ya nah jadi ada keuntungannya berapa kita lihat 1 juta 100 38.000 dikurang 700 jadi keuntungannya ini 698.000 ya teman-teman nah ini keuntungannya untuk penanaman tomat 135 135 pohon ya teman-teman nah karena yang 700.000 ini langsung di gunakan untuk menanam timun jadi untuk saat ini sebetulnya yang 700 ini untuk modal modal tanam cabai tanam cabai tomat dan timun nah nanti insya Allah akan aduin tulis juga nanti pada saat tonak setimun nanti jadi karena 700.000 ini kan modal awal nah nanti setelah timun ini panen nanti baru ketahuan karena modal timun juga ada di sini termasuk yang 700.000 ini nah untuk sementara ini admin sudah ada laba 698 nah untuk yang 700.000 ini ini juga masih kepake ke timun ya nah jadi modal timun juga nanti ada hubungannya dengan ini nanti tona setimun ya admin akan total dengan tona set tomat nah nanti jumlahnya berapa modalnya kan tetap 700 nah nanti dari situ lah keuntungan admin dalam menanam cabai tomat dan timun nah untuk sementara dari tomatnya aja Alhamdulillah sudah ada laba 698 98 sekitar 700.000 lah kalau untuk dibulatkan ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan urayan total tonase dan juga total data penjualan dan setelah kita jumlahkan ternyata Alhamdulillah sudah ada laba walaupun keseluruhan teman-teman dari modal ini olah tanah dan pupuk dan lain-lainnya belum eh habis semua pupuk SP36 dan NPK poska masih ada tapi sudah ada laba ya teman-teman Alhamdulillah oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh